Oke Brai, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir Kali ini kita sedang menggunakan unit Toyota Rush GR Sport Matic 2023 Ini kita berada di jalan yang tidak terlalu luas Bahkan markanya pun gak ada Tapi papasan, selama mereka bisa ngebut Itu berarti jalannya cukup luas Brai Tapi kalau sudah pelan sekali Itu berarti jalannya makin kecil Ngukur soalnya Brai Ngukur kanan kirinya cukup atau tidak Terus kalau di posisi jalan begini Kita posisi sikap sempurna Jadi jam 9, jam 3 tangannya Tinggal ikuti tikungan Kalau tikungannya terlalu tajam Maka tangan kita nanti posisinya pindah-pindah Ya Brai Kayak gini Ini kan kalau kayak gini mungkin gak cukup Tambahin lagi tangannya pindah Kayak depan itu tikungannya cukup tajam Maka kita juga pakai tangan dorong Dorong Brai Jadi gak ditahan begini nanti Tangan kirinya kepelintir Terlalu ke bawah Brai Biasanya pemula itu kalau sudah Eh mas tanganku udah habis nih Udah gak bisa belok lagi Lihat terus Gak tambah stir Ini kan gak mungkin nih Brai Ada lawan Waspada Kita cari jalannya Ini kan udah gak kelihatan jalan Kita cari jalannya di samping Ini sayangnya ketutupan telang air Ini kalau mas Brai yang punya Copot nih Kalau yang kiri gak terlalu berasa Kalau yang kanan berasa banget Tebel Nutupin sudut pandang Oke 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 Hebel dulu Ada lawan Ada batu Waspada Kita pelanin Karena kita sambil ngukur bodi Nah Ngukur bodi Sambil nunggu mereka minggir ya Karena kalau Kita kenceng Nanti dia juga kenceng Gak ada yang ngukur Sampai tikungan kita belok Pakai silang ini Karena Tajam sekali Yang ini Dorong-dorong aja Depan ini Tikungan Jalannya gak kelihatan Jadi Pandangannya jangan berhenti disitu Yang gak kelihatan Tapi Ngejar Dimana sih jalannya Oh disana Oke Kita Arahkan kesana Gitu loh Brai Ini juga sama Oh tikungannya disana Baru deh Lihat depan lagi Karena sudah pindah depan Oke Sama-sama melambat Untuk mencari ruang Sain kanan Waspada Kena LPG nya Tuh Ada yang mau masuk Tuh dari kiri Apa dia gak berpikir Bahwa mobil ini Habis melambung Pasti kan kembali ke kiri ya Tuh kalau misalkan Dia masuk aja Kita pas ngiri Nyangkut Bahaya sekali ya Brai Oke Kita akan belok kiri Cek samping Sampingnya aman Melambat Kita jalan lagi Nah itu Sudah Ngebet Ngambil kiri Nah ini kan enak Jalannya satu arah Sudah pasti lolos dia Oke Sain kanan Ini ke kanan Kemudian ke kiri Waspada Ada kendaraan masuk Oke Veloz nya ngalah Kita sain kiri Samping aman Kita masuk Wah tinggi banget tuh Sain kanan Mas Brai minta ruang Gesernya tipis-tipis Sambil Merasakan lingkar setilnya Punya ruang Untuk lewat Dia pelan Dia pelan Kita sain kanan Depan ada lawan Nunggu sebentar Sudah aman Kita lanjut Sain kiri Cek spion kiri Pastikan motornya Kelewat dari jendela kita Baru kita masuk Gitu brai Gitu brai Kita akan belok kanan Kita akan belok kanan Sain kanan hidupkan Kita cek Pastikan lawannya Tau adanya kita Itu kalau masih ngebut Jangan dipotong Jadi spion kita Sampaiin dulu Di tepi Sudut jalan Terus kita tinggal ngecek Abis ini Oh itu penternya ke kiri Nah abis ini Kita lihat Oh Sara sudah mulai melambat Mas Brai mulai ngasih dim Jadi kalau satu melambat Biasanya melambat semua Tuh belakangnya Itu kesempatan kita Ya Itu biar lewat dulu Ya Kasih Maaf ya Baik tuh ibunya Mau ngasih ruang Meskipun Plat nomor belakangnya Gak ada Plat nomor belakang Gak ada itu Identik dengan Konotasinya negatif Kita melaju Melambat Sain kanan Lihat spion kanan Geser Cari ruang untuk lewat Nah ini Was pada blind spot area Kita bel dulu Karena khawatir ada yang masuk Nah kayak gini Dia kan gak keliatan kita ya Kita juga gak bisa keliatan dia Karena mereka parkir di tikungan Itu bahaya Nah ini Sama-sama masuk Sama-sama punya Hambatan Melambat Disini Kita geser Oke Jalannya udah mulai bergelombang lagi Aduh Kita nyepang Cek sekeliling Oke Udah aman Kita berangkat Wah Sama loh Tiga-tiganya putih loh Satu yang paling depan Dua depan maspre Tiga Sama dong Kenapa dia makin lambat Dan kenapa dia oleng Apakah dia cari alamat Atau sedang melancarkan Oh ya Mungkin dia pengen lebih pelan Karena Jalannya bergelombang Bisa jadi Ini kita Sain kanan Karena mau belok kanan Ini tanpa sen Tapi kayaknya belok kiri Karena lihat rodanya Di kanan aman Cek kiri Kiri gak aman Biar dia lewat dulu Karena posisi masbre Bukan prioritas Nah ini tadi Ganteng-ganteng Sama-sama melambat Masbre duluin Ini nge-sain kanan Nampaknya mau U-turn ini Loh Enggak ya Ternyata Sain kanan Mendekati tikungan melambat Belum tentu Putar balik Jadi anda harus Puas pada Dia nge-sainnya Gak berhenti-berhenti Apakah gak bunyi Di dalam kabin Jadi Suara sen yang berisik Itu perlu Biar gak lupa Atau malah nantinya Gak nge-sain ya Karena Gak usah nge-sain Suaranya berisik Bangunin anak Cek samping Samping aman Kita mulai berangkat Kamu pindah Lajur kanan Biar dia lewat dulu Kita sain kanan Kita geser perlahan Cek spionnya Dan cari jalan kita Ya ini Lajur kanan Asli ini Steernya kurang deket Jadi kayak Jauh banget Capek tangannya Majuin dikit lah Lumayan Kakinya jadi Nekuk banget Sain kiri Cek spion kiri aman Dia mau Belok Kalau aman Kita boleh ambil Jadi Kita gak sampai Ngeram Sampai Dia lewat Nah Jadi Kecepatan kita Ngambil keputusan Itu tergantung dengan Kecepatan kita Melihat spion Kalau kita Lihat spionnya lama Atau bahkan Gak sempat Lihat spion Kita mau geser Kan pasti takut Takut nyenggol Takut ada motor masuk Begitu Lihat spion Oh kosong Oke Kita ambil kesempatan Gitu Jadi Jangan lupakan Spion anda Kita mau belok kiri Tapi menuju tengah Lalu ke kanan Jadi Cek dari samping Nomornya bagus Nomor cantik Ini juga Nomor cantik Cek spion kanan Mulai geser Perlahan Kita akan Melakukan uteran Untuk melakukan uteran Sepian sampai tikungan Kita mulai belok Setirnya Cek samping sana Itu agar Memang ngebut Tapi masih jauh banget Mas pre sanggup Untuk lebih ngebut Dari dia Jadi kita Masuk aja Tapi kalau kita Gak bisa Segera jalan Atau kita Masih pemula Itu kan takut Takut setirnya Gak balik Maka ya Tunggu agak Jauh Tunggu agak Kosong Baru kita Berangkat lagi Karena kita Masih memastikan Meyakinkan Bahwa kita Ini harus lurus Dulu Baru ngegas Gitu Cek spion Aman Kita mulai Geser Perlahan Ke kiri Ini juga Ada yang mau Ke kanan Sen kiri Sambil nge-rem Karena depan Melambat juga Untuk Bergeser Karena Yang sini Banyak nge-rem Sen kiri lagi Kita cek spion Kita mau belok kiri Oke aman Tunggu sampai tikungan Dan melambat ya Setiap mau belok Pastikan melambat Karena kalau gak melambat Nanti yang belakang Bingung Ini Mau belok kiri Apa cuman mau geser kiri Gitu bre Khawatirnya belakang Belum siap nge-rem Oke bre Jadi kurang lebih Begitu saja bre Semoga video ini Bermanfaat bagi anda semua Terima kasih sudah menonton Dan Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye